Halo, balik lagi di channel gue, seperti biasanya gue akan mengulas, mereview, atau menganboxing gadget-gadget kekinian. Tapi kali ini gue flashback beberapa tahun kebelakang, itu tepatnya di 2016. Kalau gak salah 2016, bener gak sih? Oke, gue akan mereview sedikit flashback iPhone 7, ini yang warna merah bisa kalian lihat sendiri. Kenapa gue mau review ulang lagi atau flashback ulang iPhone 7 di tahun 2021 ini? Karena ada banyak beberapa hal yang mungkin gue akan sedikit kupas, sedikit kupas, tentang iPhone 7 ini di 2021. Apakah masih worth it, atau sudah tidak worth it lagi, atau masih layak, dan harganya yang sudah lumayan jatuh sebenarnya. Ini secondnya ya, kalau barunya gue gak tau harganya berapa, mungkin juga sudah tidak ada lagi yang jual. Mungkin, kalaupun kalian dapat yang baru, mungkin kalian yang beruntung. Oke, iPhone 7 di tahun 2021. Kita langsung saja coba-coba masikah layak, apakah masih worth it di tahun 2021 ini. Ini punya gue yang storage-nya yang 128GB, dan ini berwarna merah. Oke, Red Edition. Oke, langsung aja kita cek sama-sama. Oke, iPhone 7 atau iPhone 7 di 2021, yang seperti kita tahu harganya sudah murah. Maksudnya bukan murah, terlalu murah. Cuma harganya mungkin di kisaran 3 jutaan, yang second-nya, second-hand. Dan ini rilis di tahun 2016, dan juga masih memakai... Nah, bukan masih memakai... Chipset-nya ini memakai Apple A10 Fusion, dengan quad-core 2.34GHz, dan juga ini GPU-nya PowerVR Series 7XT+. Dan juga yang punya gue ini, yang versi 128GB, dan kalau ada yang 32GB, dan yang 256GB yang paling besar. Mungkin kalau untuk ukuran sekarang, yang 32GB, udah terlalu kecil banget ya, storage 32GB. Jadi kalian yang ingin membeli iPhone 7, mending kalian beli yang 128GB. Oke, apakah yang tadi gue bilang, kenapa gue masih menganjurkan, atau masih... Apa sih maksudnya, masih memberikan saran untuk membeli iPhone 7 di tahun 2021 ini. Karena ya, ada berbagai faktor. Terutama ya, chipset-nya ini sendiri. Di A10 Fusion ini, masih sangat layak sekali. Masih sangat smooth untuk bermain game. Ataupun untuk sekedar sosial media, masih sangat baik sekali. Dan juga di kameranya, di kameranya ini, yang udah gue masih single camera sebenarnya. Tapi kameranya ini masih cukup layak juga untuk di tahun 2021 ini. Untuk kalian yang ingin hanya selfie-selfie, atau foto-foto, sekedar ambil foto-foto untuk upload di Instagram, atau di Twitter, atau di Facebook. Itu sih masih layak banget, kalau menurut gue. Oke. Ya, masih soal kamera sebenarnya. Ini sudah, kamera belakangnya ini, video perekamannya ini, sudah bisa 4K 30fps, dan juga, oh iya, ini lupa gue sebutin, ini 12MP ya. Dengan bukaan 1.8, bukaannya 1.8 dan juga 28mm wide. Jadi, agak sedikit melebar. Nah, sudah sedikit melebar. Oke, dengan masih supportnya, supportnya, apa, iOS 14.4, yang terbaru, kalian bisa unduh, untuk sampai saat ini. Mungkin, iPhone 7 ini akan berakhir di iOS 15. Tapi, gue nggak tahu juga sih, sebenarnya, ya mungkin ya, mungkin ya, ini akan menjadi upgrade, major update terakhir untuk iPhone 7 ke iOS 15. Dan setelah itu, iPhone 7 ini tidak akan mendapatkan lagi upgrade-upgrade ke depannya. Mungkin ya, itu sih masih spekulasi, suci, suci, suci ngomongnya. Oke, apa lagi, untuk layarnya ini, untuk layarnya ini, seperti biasa ini, retina display IPS LCD, ini 4.7 inci, dengan resolusi 750x1334 pixel. Dan sudah dibalut dengan, apa namanya, Gorilla Glass, cuma, gue nggak tahu Gorilla Glass berapa, tepatnya. Dan di belakang ini, aluminium, seperti biasa, dengan frame-nya ini, aluminium frame, di pinggir-pinggirannya. Oh, sebenarnya sih, gue lebih suka yang aluminium gini ya, iPhone 8 yang seperti kita tahu sudah menjadi kaca, dan terus sampai iPhone SE 2020 itu sudah kaca. Jadi, ini frame aluminium terakhir di iPhone. Gue nggak tahu sih, apalagi, yang iPhone sekarang itu, iPhone 12, itu frame-nya aluminium apa kaca ya? Kayaknya sih, kaca kalau nggak salah. Oke, itu sih kelebihan-kelebihan dari iPhone 7. Yang tadi gue bilang, masih support sampai iOS 15, upgradable-nya, dan juga sudah ada haptic feedback. Oke, kalau kalian yang, ini the first haptic feedback sebenarnya di iPhone, dan mereka menghilangkannya di iPhone X, di iPhone X tepatnya, mungkin udah nggak ada haptic feedback lagi. Jadi, kalau gue salah, tolong dibenerin. Oke, itu aja sih sebenarnya, iPhone 7 di 2021, kalian masih bisa bermain game, masih lancar semuanya, mau main apa, masih lancar. Contoh, Genshin Impact, atau apalagi mereka Call of Duty, atau PUBG Mobile, ya, semuanya masih lancar-lancar saja. Dan oke, gue akan beralih ke kelemahannya. Oke, iPhone 7 ini dibekali baterai sekitar, oh, bukan sekitar, di 1960 mAh. Sebenarnya, gue menurut pribadi gue, dalam sehari itu gue nge-charge 2 kali. Nah, itu tergantung balik lagi pemakaian kalian, bagaimana pemakaian kalian sih sebenarnya. Kalau untuk pribadi gue, pemakaian gue hanya untuk bersosial media, atau foto-foto sedikit lah kan. Dan juga bermain game, gue bermain game, game-game kasual, gak game-game yang berat. Dan juga, ya itu aja sih sebenarnya, gue dalam sehari gue bisa nge-charge sampai 2 kali. Contoh, gue dari pagi, dari pagi sampai malam, wait, gue stop. Dari pagi sampai malam, gue, dari pagi sampai malam itu bisa 2 kali charge. Dari pagi full, dan di tengah-tengah hari mungkin jam 2an itu sudah 40% dan gue charge lagi sampai full, kira-kira sampai jam 10 malam. Seperti itulah. Itu menurut pemakaian pribadi gue ya. Dan bisa kalian lihat, ini maksimum baterai health-nya di 100% karena gue baru saja mengganti baterainya. Apalagi, kekurangannya ini NFC seperti biasa. NFC di iPhone itu kurang fleksibel. Untuk mengecek saldo e-money kalian, atau pembayaran-pembayaran di Indonesia ini belum bisa sama sekali Apple Pay-nya. Jadi, kurang bisa digunakan. Cuma ada juga bisa kalau kalian lewat Tokopedia untuk mengecek saldo e-money kalian melalui Tokopedia dengan menggunakan NFC-nya itu sudah bisa. Untuk iPhone 7 ini, generasi ke-7 ini. Oke, itu kekurangannya. Dan satu hal lagi, ini IP67-nya dust and water resistant. Cuma gue nggak sarankan bila kalian membeli second hand, gue nggak sarankan untuk dicemplungin ke air. Jadi buat apa juga sih dicemplungin ke air yang nggak penting juga. Ya mungkin percikan-percikan air, mungkin kalian lagi naik motor atau hujan atau gimana. Masih tetap tidak bermasalah kalau terkena air. Oke, gitu aja dulu. iPhone 7 di 2021. Kesimpulannya masih worth it banget. Untuk kalian yang minim budget tapi ingin merasakan iPhone. Apalagi merasakan iOS 14.4 sampai iOS 15. Kemungkinan terakhir major app update-nya untuk iPhone 7. Kalian bisa meminang iPhone 7 ini. Jangan takut. Ambil yang 128GB karena ya untuk bermain game, social media itu masih sangat lancar sekali. Oke, segini aja dulu video dari gue mengenai iPhone 7 di tahun 2021. Menurut gue like banget. Oke, so ya. Jika kalian suka video seperti ini, di-like. Jika tidak juga di-dislike aja. Jika kalian belum subscribe, please subscribe channel gue karena channel gue butuh bantuan kalian. Oke, dengan Raymond di sini. Peace out. Ciao!